assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama merapi flasher pastinya ini ada samsung logo ya jadi teman-teman kalau teman-teman dapati samsung yang logo itu yang pertama kali biasanya saya lakukan adalah pastikan dulu untuk versi model dan binarinya atau apa ya bit ya binari itu ini Galaxy J1 2016 SM J120G dengan keluhan hanya hang logo seperti ini terus menerus ya jadi kalau saya sendiri bila mana kita dapati handphone hang logo seperti ini biasanya saya akan konfirmasi ke usernya dengan resiko bisa jadi mati total ya langkah selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke download mode seperti biasa untuk Samsung itu download modenya volume bawah home dan tombol power ya dan ini ada keterangan untuk bit atau binarinya ini binari 2 frp lock itu on dengan seri model J120G SM J120G bila mana teman-teman dapati handphone Samsung yang logo seperti ini langkah pertama biasanya lebih baik kita konfirmasikan dulu ke usernya atau pemilik bila mana nanti kalau kita flashing atau kita kerjakan di bagian software bisa jadi handphone mati total jadi harus ada konfirmasi terlebih dahulu tentang resikonya bila mana sudah deal berarti langkah pertama kita wajib untuk flashing nya kita sesuaikan dengan binari atau bitnya ini binari 2 setelah regional itu DK DXU2 berarti memang binari atau bit 2 kita akan coba flashing menggunakan satu file dulu dimasukkan ke PDA ya jadi untuk Samsung hang logo seperti ini langkah sebaiknya kita flashing menggunakan file satuan dulu atau one file ya kita letakkan ke tabel atau label di PDA nya di ordin mode sebelumnya kita pastikan untuk binari atau bitnya sama ini DXU2 kita tidak masukkan bit hanya sebelumnya kita masukkan apnya ini atau PDA ini masukkan satu file dulu untuk memastikan apakah dengan satu file handphone bisa sembuh atau tidaknya jadi kita akan mencoba untuk flashing menggunakan one file atau satu file dulu setelahnya kalau memang belum berhasil bisa kita coba menggunakan file pecah atau full Vimper ya disertai bit Oke kita akan coba untuk menggunakan file satu saja tahuan file ini kita akan coba flashing untuk keterangan disini tidak ada apa ya tidak ada alur untuk flashing nya berjalan jadi bisa dipastikan teman-teman mungkin sudah bisa mengambil kesimpulan ya kalau seperti ini flashing tidak berjalan dan bisa dikatakan error biasanya itu IC flash nya bermasalah atau IC penyimpanan atau IC internalnya bermasalah setelah kita coba flashing menggunakan satu file tidak ada hasil kita akan coba untuk flashing menggunakan full firmware disertai bit ya bila mana untuk flashing full firmware firmware disertai bit kok tidak ada hasil baru kita konfirmasikan ke usernya ini ini file firmware untuk fullnya ya atau full firmware disertai bit itu seperti ini ada ap bootloader CP atau modem CSC dan bit itu sendiri kita masuk ke download mode lagi kita akan hubungkan ke PC semoga saja dengan flashing menggunakan full firmware ini handphone sudah bisa siuman Oke kita akan coba masukkan full firmware ini ke Odin flash tool ya kita akan coba jadi untuk langkah-langkahnya bila mana saya dapati handphone Samsung dalam keadaan yang logo itu langkah pertama harus komunikasikan atau konfirmasikan ke usernya bila mana nanti kalau kita flashing akan berakibat mati total jadi untuk konfirmasi ke usernya dengan resiko seperti ini seperti itu bila mana usernya maju baru kita kerjakan ya untuk langkah kedua kita flashing menggunakan one file kita masukkan ke ap atau pda di Odin flash toolnya bila mana tidak berhasil baru kita gunakan full firmware disertai bit seperti ini semoga saja dengan full flashing atau full firmware seperti ini handphone sudah bisa siuman atau sudah bisa sembuh ya kita akan coba flashing dan bisa teman-teman simak bisa teman-teman lihat ini tidak ada indikasi untuk flashing nya berjalan normal hanya stuck seperti ini dan handphone pun tidak berhasil ya untuk proses flashing nya berarti bisa dipastikan untuk penyimpanan internalnya bermasalah ini bukan software nya yang bermasalah namun bagian hardware nya yang bermasalah kita harus konfirmasikan ke usernya pastikan untuk usernya tahu apa yang harus kita gantikan ini bagian IC flash atau IC IMMC sering disebut seperti itu bermasalah langkah selanjutnya kita akan coba cek untuk versinya atau seri Samsung nya kita akan masuk ke GSM Arena jadi sebelum kita konfirmasikan ke usernya kita akan cari tahu dulu ini menggunakan penyimpanan UFS atau K IMMC dan chipsetnya apa setelah kita tahu untuk IMMC nya ukurannya berapa GB untuk RAM juga berapa GB spesifikasinya kita tahu di GSM Arena ini baru kita konfirmasikan ke usernya ya ini menggunakan internal 8 GB dan RAM hanya 1 GB baru bisa kita konfirmasikan berapa biaya untuk asumsi perbaikan IMMC di handphone Samsung C1 2016 ini oke seperti itu langkah-langkah yang biasanya saya lakukan bila mana saya dapati handphone Samsung dengan keadaan yang logo seperti ini dan saya coba flashing berulang kali tetap tidak membuahkan hasil berarti bagian IC flashnya bermasalah semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati